Halo Mam semuanya Nah kali ini Family Rich mau bagiin aktivitas untuk first timenya adekan going to school di Kiddy Cloud Oke Hai Mams aku mau cerita nih kenapa sih aku menyekolahkan anakku dari usia sedini mungkin Nah untuk Abang Rich itu pertama kali aku sekolahin di Kiddy Cloud pada usianya 1 tahun Dan untuk adekan kemarin kita coba pada usianya 11 bulan Nah kenapa aku selalu milih Kiddy Cloud? To be honest I'm not the brain ambassador or I'm not get the endorse Kenapa? Karena menurut aku asik aja untuk sharing kegiatan anak-anak Dan why Kiddy Cloud? Sebenernya masih banyak banget sekolah-sekolah yang seperti ini Tapi karena aku udah taunya Kiddy Cloud dan merasa nyaman dari sistem administrasi, pendaftaran, serta semua bahan-bahannya itu udah food grade banget Nah teman-teman disini anak-anak bakal diajarin untuk sensory kasar dan halus Motoriknya juga Dan untuk semua peralatannya disediain dari yang basah sampai yang kering Dan sekarang di Kiddy Cloud ini ada bagian kelas playgroundnya Setelah main di kelas, nah mereka bakal main di outdoor seperti ini Lihat tuh anak-anak udah mulai diajarin untuk menginjak rumput, menginjak tempat-tempat yang basah, tanah yang basah, bahkan tanah yang kering Jadi menurut aku anak-anak itu udah bisa mendapatkan kebutuhan sensory dan motoriknya mereka Tapi kalau untuk kalian ibu-ibu rumah tangga yang mampu untuk memenuhi semuanya Ya it's okay, kalian gak harus kok nyekolahin kayak gini I think ini hanya untuk problem untuk aku, ibu-ibu wanita karir yang sulit membagi waktu antara kerja dan juga anak-anak Sehingga di weekend aku bisa full sekolahin mereka disini Untuk durasi waktunya, karena adik Ken mulai dari usia 11 bulan sampai dengan nantinya 2 tahun Aku akan masukin dia hanya sebulan 1 kali Nah tapi kalau dia udah 2 tahun sampai dengan 3 tahun, aku bakal masukin dia sebulannya 2 kali Hingga nanti dari usia 3 sampai dengan 4 tahun, mungkin bisa sebulan 4 atau 3 kali Dan aku memberikan aktivitas lainnya Karena aku tau anak laki itu so aktif banget mam Nah kalau ada yang nanya apakah nantinya semua materi pembelajarannya sama dari usia 1 tahun sampai dengan 5 tahun Tentu saja tidak mam, silahkan dilihat di youtube-youtube aku yang sebelumnya Aku udah pernah upload apa aja sih kegiatan abang Rich mulai dari dia usia 1 tahun sampai dengan kemarin dia berhenti di usia 3 tahun Nah tentunya itu punya materi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan umurnya masing-masing Let's go abang Oke mam Sekian dulu untuk aku sharing kegiatan anak aku di sekolah Kindi Cloud Terima kasih untuk kalian semua yang selalu support channel youtube aku Jangan lupa untuk selalu like and comment, juga share Dan untuk yang baru nonton, please bantu untuk subscribe Bye bye Sub indo by broth3rmax